Setelah sukses memperbarui Tupolev Tu-214, UAC akan meningkatkan Tu-214 dengan dua kokit kru. Biasakan membaca berita dengan selalu ingat kepada sang pencipta agar bisa jenuh dalam meningkatkan informasi yang kita terima. Pesawat Tu-214 milik maskapai Red Wing Rusia berhasil direkondisi setelah berhenti terbang sejak tahun 2017. Pemulihan atau pengkondisian ulang pesawat Tu-214 dengan nomor rekristasi RA-64518 tersebut dibiayai penuh oleh perusahaan lesing Rusia Ilyushin Finance. Pencapaian ini menjadi sangat penting untuk industri penerbangan di Rusia sejak Amerika dan sekutunya memberikan sanksi terkait invasi Rusia ke Ukraina. Tupolev Tu-214 merupakan hasil evolusi dari pesawat Tu-204 yang melakukan penerbangan pertamanya di tahun 1996. Pesawat ini awalnya dirancang setara dengan Boeing 757 dan diproduksi oleh pabrik pesawat Kapo yang berlokasi di kota Kasan yang saat ini merupakan bagian dari United Aircraft Corporation. Tupolev Tu-214 merupakan pesawat berjenis narrow body dengan panjang 46,14 meter dengan bentang sayapnya 41,8 meter dan tingginya 13,9 meter. Untuk interior kabinnya pesawat ini memiliki lebar 3,57 meter dengan tinggi ruang kabinnya 2,16 meter dengan kapasitas kursi 180 hingga 210 kursi dengan jarak antar kursinya 32 hingga 39 cm. Pesawat Tu-214 ini mampu lepas lantas pada landasan pacu 2030 meter dan dapat mengangkut beban hingga 25,2 ton. Dipekali dengan doppel engine buatan avia Advigatel PS-90A yang bertenaga 152,8 kN menjadikan pesawat ini mampu melaju hingga 900 km per jam. Serta dapat melambung di udara hingga di ketinggian 12,1 km dari permukaan. Memiliki jangkauan terbang hingga jarak 4340 km. Untuk bekal selama di udara, pesawat ini dibekali tanki bahan bakar yang berkapasitas 35,7 ton. Sayangnya pesawat ini masih menggunakan sistem pengoperasian kokpit dengan 3 kru yaitu pilot, kopilot, dan engineer. Namun UAC berencana untuk melunturkan varian upgrade dari Tu-214 yang perbaikan utamanya adalah sistem operasional kokpit dengan 2 kru. Sesuai yang diinginkan oleh Aeroflot, selaku pemesan terbesar pesawat berjenis Neurobody ini. Ya, ini nampaknya Aeroflot sudah terbiasa dengan pesawat yang dioperasikan oleh 2 kru layaknya Boeing maupun Airbus yang buatan sekutu. Maklum, karena Aeroflot sendiri mantan anggotanya SkyTeam. Menurut Fadim Korolev, Direktur Umum Tokolev, pesawat ini diperkirakan akan terbang pada tahun 2026 dengan kokpit baru tersebut. Tu-214 pertama sedang dalam perakitan akhir, sementara panel untuk 5 pesawat lainnya sedang dalam proses pembuatan. Tu-214 dikadang-kadang bisa menggeser pasar Airbus A321 maupun Boeing 757, terlebih pesawat Boeing saat ini banyak mengalami masalah teknis dan sangat kritis. Hingga video ini di-upload, ada 11 pesanan pasti dari Aeroflot. Selain Aeroflot, UAC memiliki kontrak pasti 4 unit pesawat dengan UVT Aero, sebuah maskapai kecil yang berbasis di Kazan. Saat ini, fasilitas pabrik Tu-214 di Kazan memiliki kapasitas produksi 10 unit per tahun. Namun karena meningkatnya permintaan untuk jet Nero body ini dan lancarnya pembiayaan pengembangan fasilitas produksi, maka pabrik tersebut berencana meningkatkan produksi Tu-214 dari 10 unit per tahun menjadi 20 unit per tahun dimulai tahun 2027. Ini Tukolev mumpung dapat pembiayaan, ya lumayanlah dapat pinjaman online. Jadi peningkatan produksinya ditingkatkan. Ya lumayanlah ini, Tukolev dapat pinjaman online. Jadi bisa meningkatkan kapasitas produksi. Bagaimana menurut kalian atas video ini? Apakah tertarik naik pesawat buatan Rusia ini? Silahkan menolakan kata bijak kalian pada kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!